Hai kawan-kawan, pada soal kali ini tentukan besar seluruh terkecil yang dibentuk jarum jam panjang dan jarum jam pendek pada pukul 14.45. Maka dari itu kakak gambarkan dulu seperti ini. Kita punya yaitu adalah 14.45, berarti kan kita punya 14, itu berarti sudah melewati jam 12, kita punya yaitu 1, 2. Berarti kita punya ini 13, ini 14, berarti kita punya lebih dari 45 menit ya. Jadi kita punya di sini berarti adalah jarum pendeknya mendekati 3, jarum panjangnya kita punya tepat di 9. Karena tepat kita punya di sini yaitu adalah beda 1, kita punya angka besar ini dalam menit itu berarti tambahnya 5 menit. Kalau 5 x 9 berarti 45. Ini pukul 14.45. Lalu di sini untuk mencarinya, kita akan mencari yaitu namanya pergeseran jam. Pergeseran jamnya di sini kakak tuliskan karena ini sebenarnya 14.45, itu bisa kita tuliskan sebagai yaitu juga 2 lewat 45. Atau 14-nya kita kurangi dengan 12 seperti itu. Itu kita tuliskan sebagai 2 lewat 45 ya. Jadi 14.45 itu, itu kita punya gambarnya itu pejamnya kan sama dengan jam 2 lewat 45. Jadi ini kita tuliskan sebagai jam 2 ditambah ya. Di sini kita punya 1 jam, itu sama dengan 60 menit. Maka dari itu ini akan sama dengan 2 jam lebih dari kita punya, di sini ada lebihnya 45 menit dari 60 menit. Selanjutnya kita punya, yaitu pergeseran jamnya sudah, sekarang kakak punya, yaitu adalah seperti ini. Total sudutnya 360 derajat, banyaknya angka adalah 12. Berarti kita punya, yaitu adalah sudut di sini antar jam. Sudut antar jam, itu berarti kita punya 360 derajat, kita bagi 12, sama dengan 30 derajat. Berarti ini kita punya, yaitu 2 tambah 45 per 60. 2, 45 per 60, lalu ingat kita punya pengubahan, kita punya pecahan-campuran menjadi pecahan biasa. 2 kali 60, 120 ditambah 45. Kita punya, berarti adalah 165 ya. 165 per 60, seperti itu. Mari kita punya selanjutnya, yaitu adalah, kakak tuliskan di sini, besar kita punya sudut jam. Besar sudut jamnya, di sini itu akan sama dengan kakak punya, yaitu 165 per 60-nya, atau pergeserannya kita kalikan 30 derajat. Ya, ini kita bagi 30 jadinya 1, ini kita bagi 30 jadinya 2, ini 1 derajat ya. Jadi kita punya 165 derajat per 2, itu akan sama dengan 82,5 derajat. Sekarang kita punya, yaitu adalah, sudut antar menit. Kalau tadi antar jam, sekarang sudut antar kita punya, yaitu adalah menit. Sama dengan 360 derajat, dibagi dengan 1 jam 60 menit, sama dengan 6 derajat. Maka dari itu, kita punya di sini, besar kita punya, yaitu adalah sudut. Kita punya, yaitu adalah menit. Kita punya di sini, akan sama dengan, berarti 45 dikalikan 6 derajat. Kenapa 45, kalau lewatnya tadi, lewat 45 menit ya. 45 kali kanan derajat, akan sama dengan 270 derajat. Maka dari itu, kita punya di sini, yaitu adalah, kakak punya, yaitu, kita punya selisih ya. Kita punya di sini, yaitu adalah selisih, kakak punya. Selisih kakak punya di sini, yaitu besar sudut jam, dan juga besar sudut menit. Berarti kakak punya, misalkan ini adalah BSJ, ini kita punya BSM, selisihkan yang besar kurangi yang kecil. Kita punya, berarti yang besar adalah BSM, dikurangi dengan BSJ. Itu akan sama dengan 270 derajat, dikurangi 82, kita punya 5 derajat. Hasilnya akan sama dengan 187,5 derajat. Karena besarnya, selisihnya ini masih lebih dari 180 derajat, kita kurangi lagi dengan 360 derajat ya. Di sini kita punya, yaitu adalah berarti sudut, kita punya yang terkecilnya, atau terbentuknya. Itu sama dengan 360 derajat, dikurangi selisihnya tadi. Kita punya 360 derajat, dikurangi 187,5 derajat, atau sama dengan 172,5 derajat. Sudah ketemu ya, ko friends, jawabannya. Maka dari itu, jangan pernah menyerah untuk belajar, dan tetap semangat belajar, ko friends.